Tupolev-2-22M3 adalah pesawat pengebom supersonik jarak jauh buatan Rusia. Pesawat ini merupakan hasil dari upaya panjang Uni Soviet untuk mengembangkan pembom strategis yang mampu menyerang target jauh di luar wilayahnya. Dirancang oleh Birodesign Tupolev pada akhir 1960-an, Tu-22M3 diciptakan untuk menjawab kebutuhan militer Soviet dalam menghadapi kekuatan laut dan udara Amerika Serikat, khususnya armada kapal induk mereka yang menjadi simbol dominasi militer barat. Tu-22M3 merupakan varian paling maju dari seri Tu-22. Pesawat ini mulai beroperasi pada awal 1980-an dan segera menjadi tulang punggung kekuatan udara jarak jauh Uni Soviet. Desainnya menampilkan sayap variabel atau yang sering disebut swing wing yang dapat disesuaikan untuk berbagai kondisi penerbangan. Saat lepas landas atau mendarat, sayap dibuka lebar agar lebih stabil. Namun, saat terbang pada kecepatan tinggi, sayap akan dilipat ke belakang untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan jelajah. Fitur ini menjadikan Tu-22M3 mampu beroperasi efisien di berbagai ketinggian dan kondisi misi. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 42 meter dan rentang sayap maksimum sekitar 34 meter. Dengan bobot lepas landas penuh lebih dari 120 ton, Tu-22M3 termasuk salah satu pengebom tercepat dan terberat di dunia. Dua mesin turbofan besar Kuznetsov NK 25 menghasilkan daya dorong hingga 25 ton masing-masing, memungkinkan pesawat ini melesat dengan kecepatan maksimum Mach 2, sekitar 2.000 km per jam. Kombinasi kekuatan mesin dan desain aerodinamis membuat Tu-22M3 mampu menjangkau target hingga 2.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Dan lebih jauh lagi bila menggunakan sistem airi fueling. Dalam hal daya tempur, Tu-22M3 dirancang untuk membawa muatan senjata hingga 24 ton. Rudal utama yang digunakan adalah KH-22, rudal jelajah berat yang dikembangkan khusus untuk menghancurkan kapal besar seperti kapal induk. Rudal ini memiliki kecepatan tinggi dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Versi modern dari rudal ini, KH-32 mampu terbang lebih cepat dan lebih jauh, dengan kecepatan mencapai lebih dari Mach 4 dan jangkauan sekitar 1.000 km. Selain rudal, Tu-22M3 juga dapat membawa bom konvensional dalam berbagai ukuran tergantung misi yang dijalankan. Peran utama pesawat ini adalah sebagai pengebom jarak jauh dan pemburu kapal induk. Pada masa perang dingin, Uni Soviet menempatkan Tu-22M3 di pangkalan udara dekat Laut Baltik, Laut Hitam, dan Samudera Pasifik. Dari posisi itu, pesawat ini dapat dengan cepat menyerang armada laut NATO jika terjadi konflik. Satu Squadron Tu-22M3 dapat meluncurkan beberapa rudal berat secara bersamaan, menciptakan hujan proyektil supersonik yang sulit dicegat oleh sistem pertahanan musuh. Konsep ini membuat kapal induk yang selama ini menjadi simbol kekuatan Amerika Serikat berada dalam posisi rentan. Di era modern, perantu 22M3 tetap signifikan. Dalam konflik di Ukraina, pesawat ini digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah dari jarak jauh di luar jangkauan pertahanan udara lawan. Meskipun pesawat ini bukan rancangan baru, efektivitasnya masih tinggi karena mampu membawa senjata presisi dengan daya hancur besar. Penggunaannya dalam operasi nyata menunjukkan bahwa pesawat ini masih menjadi bagian penting dari strategi udara Rusia. Modernisasi besar dilakukan melalui program Tu-22M3M. Varian ini dilengkapi dengan kokpit digital, sistem avionik modern, radar baru dengan jangkauan deteksi yang lebih luas, serta sistem navigasi JLONASS yang lebih akurat. Selain itu, Rusia menambahkan kemampuan pengisian bahan bakar di udara yang sebelumnya sempat dihapus untuk membatasi jangkauan. Fitur ini membuat Tu-22M3M mampu terbang lintas benua dan melaksanakan misi jarak jauh tanpa harus mendarat. Yang paling menarik, versi modern ini juga dapat membawa rudal hipersonik Kinzhal, senjata baru yang kecepatannya bisa mencapai Mach 10. Dengan kombinasi teknologi lama dan baru, Tu-22M3M menjelma menjadi platform serangan strategis yang jauh lebih fleksibel. Terima kasih telah menonton!